Pukul siswa pakai sapu lidi, guru agama di Muna Sultra jadi tersangka. Nasib seorang guru agama dipolisikan karena pukul siswa pakai sapu lidi. Guru agama itu berinisial A. A, yang kini berstatus tersangka mengajar di SDN 1 Towea, Muna, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kasus ini dibenarkan oleh kasih humas Polres Muna, Ibda Ahmad. Ibda Ahmad menerangkan dugaan kekerasan A terhadap murid kelas 5 berinisial lemek itu terjadi di pintu ruangan kelas pada Jumat 4 Oktober 2024 lalu. Guru SDN 1 Towea Inisial A dilapor setelah memukul siswanya dengan sapu lidi. Jekata Ibda Ahmad, Jumat 25 Oktober 2024, dikutip dari Tribun Yusultra via Tribun Jabar. Berdasarkan pengakuan guru agama itu, korban disebut tidak ikut kerja bakti. Keterangan A, guru. Korban tidak ikut kerja bakti sehingga ia mengayunkan sapu lidi. Saat itu siswa, korban, inisial lemek spontan menunduk untuk menghindar. Sehingga sapu mengenai pipinya, E ungkapnya. Kini, guru tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. A sudah ditetapkan tersangka, namun tidak ditahan, sampai saat ini masih diupayakan mediasi. Ibda Ahmad. Kasih humas Polres Muna itu mengatakan bahwa sudah beberapa kali mediasi. Akan tetapi keluarga korban masih menolak.